Di Jawa Tengah ada sekor anak sapi yang terlahir dengan kepala dua dan bermata empat. Warga sekitar pun jadi penasaran ingin melihat langsung rupa sapi itu. Bukan tanpa sebab, warga desa Gonggang kecamatan Sarang Rembang Jawa Tengah ini berkerumun di rumah wasir. Ternyata warga sedang menyaksikan peristiwa langka. Sapi milik wasir melahirkan anak sapi berkepala dua dan bermulut satu. Bukan itu saja, sang anak sapi pun memiliki dua pasang mata. Saat diperiksa keempat, mata sapi berfungsi normal. Wasir tak menduga sapi miliknya akan melahirkan seperti ini. Sebelumnya ia mengawinkan induk betina sapi melalui inseminasi buatan. Kemudian sapi disuntik dengan bibit unggul jenis Brahma. Susah, susahnya Brahma sana ini. Selesai beribun? Jadi susahnya diambil sama direngan, ya? Tidak. Saya, Pak. Tapi seperti ini sudah ada baru kali ini. Kepala dua? Kepala dua, ya. Tapi diambil fotonya, Mas, ya? Diambil untuk kenangan-kenangan. Belum diketahui penyebab pasti kejadian ini. Mantri hewan yang menangani inseminasi buatan menduga proses pembuahan induk sapi kurang sempurna. Malah semula sang mantri mengira sapi akan melahirkan dua ekor. Demikian tim likutan topik Abdelroh. Seolah-kening. Seolah-kening. Semua yang menangis. Sesolah.